Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay bos Kesempatan pada siang hari ini Alay berada di depan rumah Di sebelah sana bisa anda lihat Di sini sudah ada Rangka untuk Tanaman sistem hidroponik Jelas bos ya Nah terus bagian yang sebelah kanan sini Bisa anda lihat bos Di sini sudah ada rangka Yang akan Alay tanami Hidroponik dengan Sistem DFT DFT itu Airnya setengah dari paralon Apabila nanti listrik mati Maka air itu Masih ada di Apa namanya paralon itu Nah di sini Alay Bisa namanya Semi DFT Nanti kalau mesinnya hidup Air itu tetap pompa Pompa Venturi itu tetap mengalirkan air Tapi kalau mati Tetap ada air di setengah paralon itu bos ya Oke lah di sini paralon ini Yang Alay gunakan ukuran 2 meter Paralon 1 Batang itu kan panjangnya 4 meter Alay potong menjadi 2 Berarti menjadi 2 meteran Menjadi 2 meteran Lalu di sini Alay menggunakan 7 paralon ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 paralon Alay potong menjadi 2 Untuk sisi kanan Dan untuk sisi kiri Dan ini Rangka yang sudah jadi bos Terus bagian sebelah sini Paralon yang Alay gunakan Yaitu ukuran 2 in setengah ya Ini yang D 2 in setengah Terus yang bagian yang kecil-kecil ini Ukuran setengah in ya Nah ini Alay pasang semua Sudah selesai ya Terus bawahnya Alay masukkan ke paralon ini juga bos Ini ukuran 2 in Nah ini diarahkan ke Mana namanya itu Steropom ya Itu airnya ada di sana Cuma ini belum jadi 100% Terus rangka yang Alay bikin sendiri Bos ini ya Rangka yang Alay bikin ini Ini seperti huruf A ya Seperti huruf A Itu ke atas Itu tingginya sekitar 1 meter 70 Jadi antara Bawah sampai atas Itu 1 meter 70 Lalu Yang di bawah Antara Tiang satu dengan tiang satunya Itu sekitar 1 meter setengah 1 meter setengah ya 1 meter setengah Lalu ke atas Maka dia bikin Seperti huruf A ini Terus lubang ini bos Lubang ini Antara lubang satu Dan lubang satunya Ini ukuran 20 cm Ini ukurannya 20 cm semua Jelas ya Nah terus disini Alay membedakan Paralon abu-abu Yang 2 meter setengah Sama paralon yang putih 2 meter setengah Ini Alay untuk eksperimen Apa ada perbedaan Nanti untuk ke depannya Kalau memang Tidak ada perbedaan Nanti Alay akan beli Yang abu-abu aja Ini harganya Ini murah 50 ribu Terus kalau yang Wafin ini Yang D Ini yang D aja Ukuran 2 inch setengah Ini 72 ribu Selisihnya berarti 22 ribu Harganya lebih mahal Ya mungkin Kualitasnya juga Mungkin bagus bos ya Terus kalau ini Mungkin Bahan-bahan ini Yang dibuat Karena harganya murah Lebih tebal sebenarnya Cuman Mungkin kualitasnya juga Kurang Tetap bagus yang Wafin Mungkin karena sudah Terkenal atau Sudah ternama ya Terus rangkanya sendiri Ini menggunakan Baja ringan Ini Namanya Kanal bos ya Ini kanal ini Beli di tuku-tuku bangunan Atau di tuku-tuku Baja ringan Juga ada ini ya Ini harganya Dalam satu batang Ini Kalau yang ini 50 ribu Yang biasa Ale beli Cara bikinnya Seperti ini Terus Paralon 1 Pemasangan Baja ringan Yang satu ini ya Yang ini Dengan bajaringan Satunya ini 25 cm Ale bikin ya 25 cm Nah jadilah Seperti ini bos Nah terus Ini sendiri Yang di bawah Ini stereopom Belum ada airnya Belum jadi 100% Itu ada mesinnya Itu untuk kapasitas Ketinggian 2 meter ya Mesin itu Itu untuk 2 meter Ketinggian 2 meter Nah rencana nanti Ale akan tanam Pak Choi disini ya Nah Terus bagian sebelah sini Rencananya Ale bikin Dengan cara Sistem NFT Jadi airnya Mengalir tuntas Ya Airnya mengalir tuntas Ale sudah beli jengset Apabila matilah listrik Nanti bisa menghidupkan jengset Terus Kemerengannya Disini Ale bikin Yang ujung sebelah sini Ini Ketinggiannya 1 meter Ketinggiannya 1 meter Terus Lebarnya antara sini Dengan sana Ujung sana Itu lebarnya 160 cm Ale bagi Dengan ruangan 2 ini ya Ale bagi Jadi 160 cm Ketinggiannya 1 meter Bagian tiang Ujung sendiri sana Bos Ujung sendiri sana Itu Ketinggiannya 60 cm Jadi Selisih tinggi Ujung yang sebelah sini Dengan ujung yang sebelah sana Itu selisihnya 40 cm Yang sana 60 cm Yang sini 1 meter Berarti kemerengannya Yaitu Selisih 40 cm Dalam Dalam 2 paralon Nah ini ya 2 paralon Berarti 8 meter Antara ujung sini Dengan sana itu Ukurannya berarti 8 meter Karena 2 paralon Ini sambungannya disini Nih sambungannya disini Ale menggunakan paralon Jadi ke depannya Sebelah sini Sebelah sini ini Rencananya NFT Oh iya Antara tiang 1 Dengan tiang 1 Ini ukurannya Bos Sekitar 1 meter Setengah ya Tiang 1 Kesini 1 meter Setengah Satu ini Kesini 1 meter Setengah Dan ini Kesana 1 meter Setengahan semua Terus ini Terus ini Beli Beli Bajah ringan Ini bos Ini harganya 25 ribu Panjangnya 6 meter Oke Nah ini Nanti rencana Sistem NFT Bagian sebelah sini Ini sistem DFT Nya sebelah sini Untuk uji coba Aja bos Nanti disini Akan ale tanami juga Cuman dengan cara Sistem Rakit apung Bagian sebelah sini ya Tapi belum selesai Belum ale bikin Karena ale bikin Harus satu persatu Karena teknisinya Sendiri Cuman satu orang ya Gitu Terus disebelah sana Ada Sistem Dutch bucket Belum ale pindah Ini masih di bawah Bajah ringan bos Belum kena sinar matahari Nah Ini sistem Dutch bucket Ini ale masih uji coba juga Jadi Disini usia tanaman Caperawet jolai ini Usia 12 hari Setelah tanam Nah disini Ale menggunakan Nutrisi abemik Dengan PPM nya Yaitu 1500 Nah ini bisa anda lihat Ale menggunakan Sistem sumbu Panel Ya Ini akarnya terlihat Putih-putih banyak Nah disini Nutrisi nya seperti itu Dia berwarna Hijau Agak berlumutan Karena tidak ada Aliran Apa nama Aliran air Nanti Setelah dipindah Kesana Nanti akan ale rakit ya Harus dipasang Di sebelah sana Disini hanya uji coba Terus Ini bisa anda lihat Ini bagus Ini jelek Ini bagus Ini bagus Disini ale eksperimen Ternyata Akar sendiri itu Membutuhkan sirkulasi udara Nah disini bos Ini Apabila pagi hari Dia itu Mengeluarkan keringat Tutupnya ini Mengeluarkan keringat Tapi yang lain Mengeluarkan keringat Tapi tidak seberapa Karena ada sirkulasi udaranya Akar ternyata Membutuhkan sirkulasi udara Nah contohnya ini Disini ada lubang Makanya dia tumbuh bagus Disini ada lubang Ya Ini Makanya dia tumbuh bagus Sebelah sini juga ada lubang Tumbuh bagus Sebelah sana juga tuh ya Bagus Nah bagian sebelah sini Ini kemarin tertutup Seperti ini Jadi dia mengeringat Tidak mengeluarkan Sirkulasi udara Jadi dia Tumbuhnya seperti ini Jadi bagi kawan-kawan Yang ingin Mengikuti cara Dajbak Harus ada Rongga Atau lubang Untuk sirkulasi udara Ya Hasilnya seperti ini Kalau tidak ada sirkulasi udara Disini alih samping kan Mungkin nanti Kalau bisa mengejar Dia biar tumbuh bagus Gitu bos ya Nah ini Belum alih pindah Itu masih rapat bos ya Masih rapat Belum alih pindah Nanti kalau sudah pindah ya Pindah ke sana Nanti alih bikin Jaraknya seperti ini semua Sekitar kurang lebih 40 cm-an ya 40-50 cm Seperti itu Oke Oke bos Nanti ke depannya Alih akan menunjukkan Cara semai Pak Coy Yang kadang-kadang tanam ke sana ya Oke Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa